Jumpa lagi dengan Gimiton Agaden Sekarang Kali ini yang kita bahas soal Soal genetika Dari kemarin itu Banyak pertanahan masuk Infokan masuk soal Soal genetika terutama Prosedur untuk membuat Ayam yang bergenetik Kepalakan Penyakit AI Mabung Banyak kasus yang di lapangan Yang takut Nanti kita Ini bukan solusi Untuk penambahan suplemen Dalam bahan pakan Tapi Metode untuk Mengumpulkan Genetik yang kebal Intinya itu Mengumpulkan genetik yang kebal Pada satu jalur Regenerasi Untuk Memperbanyakan Anak-anak yang mati Ini nanti Tapi dengan syarat itu nanti Proses seleksi Sama Satunya lagi Proses seleksi Satunya lagi Proses seleksi Sama Uji tantang Untuk 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 Membuat Membuat genetik yang Yang kebal Itu uji tantang Tidak boleh ditinggalkan Harus jalan terus Di tiap fase Generasi itu harus Harus jalan Coba nanti kita buat Ini jantan ya Jantan Sini Betina Ini Ini artinya Kalau ini jantan Ini Disini ada Jantannya Plus Betina Ini pun sama Jantannya ada Yang betinanya ada juga Ini ya Bukan Bukan ini jantan Ini betina Ini jantan Ini satu Satu jalur Yang namanya Satu jalur Jalur A Ke bawah Itu satu jalur Jalur B Ke bawah Itu satu jalur Nah ini nanti Kita pilih Genetik Genetik Ini artinya Kita anggap aja Ini Ini ST Standard stock Kita anggap aja Ini standard stock Ini nanti Kita menurunkan Artinya nanti Kita membuat Ke GPS 1 GPS 2 Hingga ke Parent stock Ini kita anggap aja Ini sudah merupakan Indok pilihan Indok pilihan Yang memiliki Potensi Untuk kebal terhadap Penyakit AI Mampu ND Betinanya pun sama juga Ini nanti Prosedurnya gini Ini nanti dikawinkan Ini jantan Betinanya Ini ada Kita buat Nanti Jalurnya Seperti Nanti 4 Ini Jantan sama Betina Yang jalur A Dikawinkan Nanti ada Generasi Disini Generasi Generasi Ini generasi C Ini dulu Nanti ketemu Generasi C Jantan Jantan Karunkan Betinade Ini buat lagi Jantan Ketinaan Ini kan hasilnya Ini Ini yang Sistem praktis Bukan Kebunan Bukan kita Buat yang Dalam Empat Kelombok Itu Ini dibuat Yang seringkasnya Saja Terus Yang ini F G Nanti Jantan Jantan G Nanti Kawin Betina G H Ini Buat Generasi Baru Lagi Kalau Yang Bukan I Kawin C Ini Terpisah Ini Terpisah Tamah Ini Yang Terpisah Juga Ini Asalnya Seperti ini Ini Jamannya Gini Kita Kawinkan Jantan Dan Betina Di Jalur A Nanti Ketemu Jantan Dan Betina Dipasangkan Di Sini Ketemu Jantan Dan Betina Pasangkan Sini Ini Tidak Harus Ini Beda Generasi Sama Sama Tidak Masalah Kita Dapat Ana Betina Dua Jantannya Dua Tinggal Pasangkan Sini Saat Tahap Ini Sudah Selesai Kita Kita Bentur Saat Di JPS Satu Ini Uji Tantangnya Mulai Mulai Dijalankan Uji Tantangnya Nanti Nanti Yang Generasi Ini Indukan Jatan Maupun Betina Ini Artinya Ini Dia Sudah Usia Usia Produktif Usia Produktif Di Atas 5 hingga 6 Bulan Paling Tidak Jantan Usianya Paling Tidak Masing Jalur Jalur Harus Dilakukan Uji Tantang Uji Tantang Masukkan Aja Ayam Yang Dalam Kondisi Sakit Dia Terimpeksi Virus AI Dan ND Ayam Yang Tersisa Artinya Nanti Ada Ayam Yang Mati Ada Ayam Hidup Ayam Yang Hidup Itu Yang Kita Pilih Yang Kita Pasangkan Untuk Tiap Jalur Masing Masing Ini Pun Sama Nanti Sama Nanti Yang Yang Bertahan Berapa Makanya Untuk Untuk Pemulih Biaran Itu Dia Betul Waktu Lama Karena Untuk Uji Tantang Dia Memerlukan Waktu Sampai Dia Produksi Setelah Ada Individu Dalam Generasi A Ini Yang 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 Lolos Dari Uji Tantang Penyakit AI Dan ND Baru Ini Nanti Dikawinkan Ini Nanti Keluar Di Sini Atau Nanti Ini Nanti Keluar Jantan K Ini Keluar Bar K L L Betina L Artinya Dari Dukan Jantan C Dan Betina D Ini Keluar Pasti Jantan Dan Betin Nanya Kita Ambil Yang Jantannya Ini Keluar Juga Nanti Kita Ambil Yang Betin Yang Ini Sama Juga Kita Ambil Santan L M M Kita Ambil Betin N N N Ini Sama Nanti Sudah Melakukan Uji Tantang Saat Kondisi Disini Anak Antar Baru Ini Kita Lakukan Uji Tantang Juga Uji Tantang Hingga Yang Tertinggal Hanya Generasi Yang Tahan Terhadap ND Dan AI Uji Tantang Jangan Hanya ND Jangan Hanya AI Kedua Penyakit Diuji Tantang Kita Harus Di Inject Kalau Untuk Sekala Lab Nanti Di Inject Kalau Kita Pertanakan Biasa Tinggal Nyari Aja Ayam Sakit Yang Terindikasi ND Sama AI Masukkan Kandang Ditunggu Ayam Mana Yang Tidak Sakit Dari Awal Artinya Nanti Dari ST Sampai PS Itu Tidak Boleh Ada Ayam Yang Sakit Sama Sekali Dia Kena Penyakit Tidak Boleh Dijadikan Indukan Nah Setelah Ketemu Mudah Semacam Ini Ini Kita Kreskan Ini Dari Petina Ini Dulu Oke Ini Yang Namanya PS2 Ini Yang Namanya PS Saat PS Kita Lakukan Lagi Uji Tantang Penyakit Biasanya Nanti Kalau Sudah Ke PS Ke Paso PS Itu Nanti Indukan Yang Kebal Penyakit Sudah Di Atas 80 Persen Yang Kebal Penyakit Setelah Masuk Ke PS Ini Baru Kita Kreskan Lagi Menghasilkan Winner Stock Final Stock Pilihan Satu HP Apa Mas PS Key Lanjut Lanjut Lagi Lagi Kita Ulang Sampai Ke Taha PS Taha PS Ini Nanti Dia Genetik Yang Tahan Penyakit AI Sama ND Tanya Itu Sudah Ambil Di Atas 8 Persen Baik Jantan Mampu Tegin Dua Individu Yang Memiliki Kelebihan Kebal Genetik Kebal Penyakit ND Yamaha I Semacam Itu Itu Nanti Jika Dua Individu Dua Jalur Yang Berbeda Pisah Jalurnya Jalur A Jalur B Ayam Yang Beda 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 Genetik Dua Ayam Beda Genetik Beda Generasi Dikawinkan Dia Akan Memunculkan Sifat Yang Namanya Terosis Terosis Itu Perpaduan Dua Dua Genetik Unggul Menghasilkan Generasi Baru Minastok Yang Mana Genetik Dia Nanti Melebih Keunggulan Dari Induk Artinya Nanti Akumulasi Dari Genetik Yang Tangan Penyakit Dari Jalur A Maupun Jalur B Itu Nanti Dikumpulkan Di B Contoh Ayam Yang Ada Di Pasar Itu Kayak Macam Ayam Yang KUB Yang Punya Ibut Tiker Itu Genetiknya Bener-bener Sudah Teruji Untuk Tahan Tahan Penyakit AI Mampun ND Kalau Yang Di Ayam Kresing Dia Baru Menginjak Di PS Di GPS Baru Nginjak Di Ini Yang Bener-bener Teruji Tahan Untuk Untuk Tahan Serangan Dari Bil AI Mampun Yang ND Makanya Kemarin Sebenarnya PS Yang Yang Racing Sudah Ada Cuman Kemarin Tidak Lalas Uji Akhirnya Hanya Tersisa Sekitar 30% Itu Makanya Itu Sebenarnya Saat Ketentangan Kita Terserang Penyakit Sebenarnya Itu Merupakan Apa Uji Tantang Secara Alami Alami Mana Yang Bertahan Itu Nanti Yang Kita Jadikan Untuk Indu Kalau Anda Melakukan Mengumpulkan Genetik Yang Tahan Penyakit Semacam Itu Daripada Nanti Anda Mengulangi Untuk Keunggulan Secara Ekonomis Lakukan Sekaligus Untuk Seleksi Produksi Telur Produksi Telur Yang Paling Tinggi Terus FI Artinya Efisiensi Pakannya Nanti Warna Kulit Telur Artinya Ayam Yang Berkulit Telur Coklat Dia Bisa Dibuat Menjadi Berkulit Telur Putih Masalah Itu Kan Kuncinya Kita Tinggal Tinggal Ngumpulkan Genetik Artinya Memunculkan Genetik Rosasin Kulit Telur Putih Asal Dia Nanti Dikeluarkan Lagi Sudah Yang Induk Induk Berkulit Coklat Anak Bisa Keluar Berkulit Putih Makanya Kalau Saya Sekaligus Bukan Hanya Untuk Kriteria Yang Tahan Penyakit Saja Tapi Langsung Keseluruhan Secara Ekonomis Agar Tidak Mengulang Waktu Tahan Tahan Tepu Yang Terima Penyakit Itu Nanti Ebit Produktivitas Kadang Untuk Soal Penalti Bulu Pengaruh Juga Untuk Bulu Putih Sama Bulu Yang Berwarna Itu Nanti Tingkat Penjualan Di akhirnya Masa Panen Itu Yang Berwarna Warni Dia Lebih Menjual Dibandingkan Warna Bukit Ini Semacam Itu APS Setelah Nanti PS Dikawinkan Ketemu Ini Ketemu Parent Final Stock Ini PS Ini Dia Genetik Homo 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 tetap yang bergenetik heterogen heterogen bergenetik sama bergenetik sama bergenetik acak tanco yang dikatakan kuncian membakukan genetik yaitu pasoknya ini pasok PS ini pasok membakukan genetik sering saya bilang membuat kuncian genetik ini pasok-pasok-pasok ini sama ini juga sempurna ini puncian-kuncian genetik semacam ini jalur A semua dikawinkan terus menerus dia akan akan menghasilkan arahan yang selalu mungkin jalur B dikawinkan terus-menerus kebawah dia akan selalu menahankan yang homogen kalau kedua homogen indukan dikawinkan baru mengakluar genetik ini semua ayam yang hibrida dengan pakai ini kan model sistematika hibrida visasi model semacam ini membuat ayam hibrid semacam ini tapi ini yang ringkas ya cuman ada dua pasang harusnya yang lengkap ini tambah dua lagi sini tambah dua lagi baru nanti ketemu yang bener-bener persis dengan metode yang dikawinkan pabrik modelnya semacam itu dikawinkan model semacam ini yang di luar negeri pun sama nanti metodonya semacam ini Hai anak yang PS itu usahakan karena dia sifat kuncian sifat baku genetiknya sudah hilang sudah rancu acak semacam ini jangan dikawinkan lagi ya nanti ada kemungkinan menurunkan genetik lebih bagus ada kemungkinan menurunkan jenetik yang jelek atau keduanya turun bareng bisa juga atau jenetik yang jelek saja yang turun bisa bisa juga kalau kasus jopper itu nanti saat kita melihara kadang kita nemui ayam yang puntet ayam puntet ayam sehat tiba-tiba mati pertumbuhannya tidak bisa maksimal terlambat tapi kebanyakan yang paling paling sering ditemui mudah mati mudah kena sakit dan puntet biasanya itu kalau kasus jopper itu kan artinya gini karena ayam PSGJ kan induan padahal dia fungsi yang fungsi yang dan genetik bakunya sudah acak dan tidak bisa menurunkan genetik yang pasti bagus induan semacam itu pasti menurunkan kedua sifat sifat jelah dan sifat baik pasti turun semua kalau yang mungkin semacam ini dia hanya menurunkan genetik yang bagus yang ini sama sampai tahap ini saja ini menurunkan menurunkan pasti menurunkan genetik bagus ini jalur sampai akhir ini pasti menurunkan dengan genetik bagus kalau PSG silangkan lagi artinya kan dia nanti bisa cenderung ke inbred atau crossbreeding bisa juga kenapa setelah dikawannya crossbreeding kok tetap jilai juga karena biasanya pejantan atau betina yang dimasukkan darah baru pun dia tidak mengalami seleksi proses seleksinya dihilangkan juga padahal kan untuk untuk membuat ayam yang berkualitas standar-standar pabrik karena harus harus seleksi semua darah baru itu boleh dimasukkan cuman harus sudah seleksi artinya seleksi itu nanti seleksi genetik maupun genetik soal kemungkinan ekonomis tidaknya genetik seolah-olah nanti dimasukkan artinya gini sistematika perkawin semacam itu dia membutuhkan penalaran juga seolah-olah penalaran dari breedingnya oke ini si A sampai si B nanti kawin harusnya hasilnya gini perkiraan semacam itu harus ada harus dimiliki insting insting ini tekan breeding itu harus harus sudah mumpuni biar nanti anak-anak yang dihasilkan bener-bener berkualitas daripada nanti dua anak kurang-kurang bagus dengan nanti kasihan yang belum pulang lagi ya buat ST ini bebas saja nanti anda milih-milih yang mana pernah kita bikin dua generasi lagi baru nih yang namanya GPS1 sini juga sama ini terpisah ini tapi keduanya harus ada ini juga sangat jpo2 selanjutnya kita pilih selanjutnya kita kawinkan ketemu PSnya ini PS kita perkawinkan kan antara PS1, PS2, PSA dan BRP ketemu yang final stock ini 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 DOC yang kita target untuk dikomersialkan Hai kalau seandainya itu apa final stocknya itu mau di homogen kan lagi bisa enggak sebenarnya final stock di homogen lagi bisa tapi catatannya gini kita harus tahu yang mau di homogen kan genetik yang mana akhirnya leluhur final stocknya kita harus paham sama kita final stock dia memiliki genetik dari Hai Australop ada juga genetiknya Hai Australop ada juga ini kita mau buat mungkin lagi kan kita tentukan mau mengarah ke hilang atau mau mengarah ke Australop harus jelas sama ingin mengarah mengarah ke ke hilang anak ane ini nanti kita ambil penotipnya yang mengarah bulu ke hilang keluar anak lagi kita kawinkan bulu yang mengarah penotip ke hilang lagi ini nanti tiga hingga lima kali perkawinan dia akan kemudian kembali homogen ke hilang ke hilang ini ya udah pakai kembali ke arah asla itu seperti perkawin lain branding itu mengarah ke genetik jantan atau mengarah ke genetik peti nah ini sama prosesnya sama-sama semacam itu oke hai 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 eh cukup hai 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 Hai